Intro Salam sehat, penuh semangat dari saya Coki Sitohang Di Studio 3 Metro TV dalam program Go Healthy Cara tepat, hidup, sehat Pemirsa saya doakan Anda selalu berhasil dalam apapun yang Anda kerjakan Tapi modal utamanya adalah tentu saja kesehatan Jadi kalau hari ini Anda menonton Go Healthy punya masalah kesehatan Jangan kecil hati Kadang orang yang punya gangguan kesehatan Membutuhkan seorang teman bicara Teman curhat lah, ibaratnya begitu Atau bahkan jika Anda memberanikan diri untuk Datang ke Studio 3 untuk berbagi cerita dengan kami Dengan senang hati Kirim cerita Anda kemari Kami akan undang Anda untuk berbagi cerita Sehingga banyak orang lain dikuatkan Belajar dari pengalaman Anda Sepakat ya Pemirsa Kita prioritaskan kesehatan Karena kalau kesehatan itu kita punya Maka apapun bisa kita upayakan Bang Paidon, Mbak Freti Sudah luar raga belum hari ini? Sudah dong Saya sudah Bahkan sesi kardio dan atin beban saya sudah Karena saya tetap sehat, bugar dan Oh ya Semangat Semangat lah Semangat lah Praktisi kesehatan kami Pemirsa ya Anda pasti berharap mendapatkan pencerahan dari beliau berdua Termasuk juga Pak Ismanto dan Ibu Rima Halo Pak Is Halo Halo Ibu Rima Kumah darabang itu ya Alhamdulillah 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 Syukurlah Kita akan bermain dulu di Benar atau salah Familiar kan Pak Sama Ibu Benar atau salah Biasanya beredar Kalimat-kalimat di tengah masyarakat Yang membingungkan kita Eh Jangan ikutin apa yang salah Inilah benar atau salah Kita uji sama-sama Pak Ismanto Ibu Rima Mengonsumsi bawang putih Dapat menyembuhkan hipertensi Apakah pernyataan ini benar atau salah Salah Kenapa Pak? Secara pengujian Kalau obat-obatan tradisional Harus melalui tahapan-tahapan uji Ya baik itu adalah uji secara klinis Maupun dengan uji laboratorium yang baik Jawaban Pak Ismanto sudah tepat Karena memang pernyataan mengenai Mengonsumsi bawang putih Dapat menyembuhkan hipertensi Merupakan pernyataan yang salah Kita berfokus pada hipertensi sendiri Memang tidak bisa disembuhkan Tetapi bisa dikendalikan Dalam arti apabila Anda Pemirsa di rumah Sudah terdiagnosis hipertensi Atau tekanan darah tinggi Maka upaya untuk mengendalikan tekanan darah Ini harus dilakukan seumur hidup Itu yang kedua Lalu yang ketiga Memang betul belum ada uji klinis Secara menyeluruh yang mengatakan Bahwa bawang putih dapat Menyembuhkan hipertensi Tetapi perlu diingat bahwa Udah ada loh penelitian-penelitian Uji laboratorium yang mengatakan Bahwa bawang putih ini Mengandung jad yang dapat Membantu melebarkan pembulu darah Sehingga dapat membantu Mengendalikan tekanan darah Terutama buat Anda yang belum hipertensi Mencegah hipertensi Jadi dalam arti Kalau misalnya Anda menderita hipertensi Mau konsumsi bawang putih Silahkan Tetapi anjuran dokter Untuk konsumsi obat Harus nurut Dan harus dikonsumsi secara rutin Pernyataan yang bilang Mengonsumsi bawang putih Dapat menyembuhkan hipertensi Adalah pernyataan yang Salah Itu artinya Bapak dan Ibu Tepat Tepat menjawab Baru satu Baik Inilah yang kedua Benar atau salah Obat hipertensi Tensinya naik Kedua konsekuensi dari apa yang Anda perbuat kemarin Salah satunya penyumbatan pembulu darah Itu muncul jadi hipertensi Nah kemudian ketiga Kita butuh alat bantu Yaitu obat-obatan tadi Supaya tensinya tidak naik terus Sebab kalau tensinya naik di luar kendali kita Dampaknya fatal Di otak bisa menyebabkan stroke Bisa serangan jantung Bisa menyebabkan gagal ginjal Itu sebabnya Pengobatan hipertensi itu memang harus Rutin dikonsumsi terus menerus Itu sebabnya Pelihara tensi anda dan kontrol Setiap hari buat orang yang sudah punya masalah dengan hipertensi Adalah pernyataan yang Salah Nah Terima kasih Pak Ismanto Terima kasih Hebat nih Pak Ismanto Benar sama Bu Irma Tepat buang Aduh mau diterima ya Bu ya Terima kasih Sekarang kita kenalan dengan Pak Ismanto Siapa beliau Kami siapkan profilnya di video berikutnya Ismanto Sejak muda Ia sudah berusaha untuk mengatur pola hidupnya agar tetap sehat Bahkan Motivasinya tentang kesehatan ini pun Ia tuangkan dalam pekerjaannya Diketahui Sehari-hari ia disibukan sebagai pengajar ilmu kesehatan Oleh karena itu Ia sudah cukup memahami hal-hal yang perlu diperhatikan Agar kesehatannya tetap terjaga dengan baik Namun Meski begitu Ismanto mengaku bahwa pada tahun 2021 lalu Ia mengalami penyakit jantung saat bermain bulu tangkis Ketika diperiksa oleh dokter Ternyata sudah ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya Bahkan Hal ini membuat paru-parunya terendam oleh cairan Disebutkan Kemungkinan hal ini karena ia juga memiliki riwayat hipertensi Tepatnya sejak usia 45 tahun Tekanan darahnya menjadi sering tinggi Kemungkinan hal tersebut karena faktor riwayat dari keluarga Dan ia kerap kurang istirahat Namun Berkat semangatnya untuk hidup lebih sehat Yang juga dibarangi dengan penggunaan teknologi laser Kini tekanan darah Ismanto sudah kembali normal Dan keluhan di jantungnya pun sudah tidak pernah dirasakan lagi Gitu ya Pak? Betul Sejak pakai laser Pak Yang Bapak rasakan di tubuh itu seperti apa? Napas saya menjadi lega Napas menjadi panjang Tadinya Pak? Sebelum itu? Aduh napasnya seri-seri Tensi Bapak itu gimana? Kan Bapak itu mengalami hipertensi dulu Pak Ya diketahui Yang awalnya 180 Pernah waktu kejadian itu Kemudian sekarang sudah normal 130 per 90 Berarti ada penurunan yang signifikan ya? Alhamdulillah Signifikan Sekarang saya bersyukur Tidur sudah terjadwal rapih Jam 10 sudah mulai tidur Jam 3 setengah 4 sampai jam 4 Pokoknya kami sudah bangun Bangun ibadah seger Pak? Seger sekali Nah saya biasanya Habis sholat subuh Yang pertama adalah Memakai laser Dari jam setengah 6 Sampai jam 6 pagi Jam 6 saya ganti Training Pakai sepatu Saya keliling lapangan bulu tangkis Selama Sekuatnya saya Yang awalnya Hanya cukup satu putaran saja Awalnya itu artinya sebelum pakai laser? Ya sebelum pakai laser itu Coba satu putaran juga sebelah Kemudian Lampak lama Dua putaran Pakai laser terus Sekarang sudah 20 putaran Sudah Sanggup Dalam arti tenaganya meningkat Hingga 20 kali lipat ya Pak ya Dari yang dulunya cuma satu putaran Bisa sampai 20 putaran Digor ya Gedung olahraga Di lapangan badminton Itu kan banyak loh pemirsa Kurang lebih 5.000 sampai 10.000 langkah Harusnya tercapai Terus Pak pertahankan Ini kan endurance Iya Dan siang pun Setelah itu jam 7 Saya sarapan Setengah 7 ya Setengah 7 ke sarapan Kemudian jam 7 saya sudah berangkat ke sekolah Karena saya Mencontohkan kepada guru-guru kami Jam 7 harus sudah ada di sekolah Apel ya Pak ya Ya biasanya kalau Senin Selasa Apel Ya Kalau hari lain bisa ibadah hari Jumat Bagus Untuk sholat duha bersama ya Kita sudah ada di sekolah Indah Jadi minimal kita Menyehatkan diri Dengan cara yang tadi Ditambah dengan Silaturahmi dengan anak-anak Dengan guru dan sebagainya Saya setuju sama Bapak Dan bagaimana kita bisa melakukan Semua upaya tadi Silaturahmi SOP Di tempat kerja Kalau kita gak punya kesehatan itu Pak Kebahaya gak Pak ya Jadi saya Bahagia Pak Saya denger cerita ini tuh Gembira Pak Jadi Bapak sama Ibu Beribadah bulan Mei 2022 2022 2022 ya Itu setelah Bapak pulih ya Pak ya Setelah saya pulih Setelah Bapak pulih Bagaimana nikmatnya Bu Saya ke Ibu sekarang Bagaimana nikmatnya Beribadah bersama suami terkasih Yang Dulu Punya keluhan kesehatan Mengkhawatirkan Hipertensi lho Bu Gak main-main Stroke Bisa menyerang Kemudian Penyempitan pembuluh darah Dan sebagainya Apa rasanya Ibu bisa terbang Umroh bersama Syukur Alhamdulillah Bentuk raya syukur Pak Bentuk raya syukur Kami Bapak udah sembuh Kita niat untuk umroh Bawa anak juga Bawa yang kerja juga Asisten rumah tangga Sama guru-guru juga Guru-guru saya Alhamdulillah Terima kasih Guru kami setiap tahun Membawa enam guru Pak Enam guru Supaya semuanya bisa Tahu seperti apa sih Mekah Oh iya Jadi Ibu puas dengan Pencapaian Bapak Dalam bidang kesehatan ini Beliau pulih Ya pulih Namfaat dari Teknologi laser itu Buat saya Luar biasa Lu buat Ibu Ibu pake Buat Ibu pake enggak Pake saya pake Buat saya sama buat Bapak Terutama Bapak Terutama Bapak Kalau Ibu pake alasannya apa Coba Untuk ini aja Sehatan aja Pencegahan Ini apresiasi banget nih Bang Mbak Pencegahan itu lebih baik Daripada pengobatan Kalau udah kena penyakit itu Ada namanya Point of no return Titik dimana kita sulit Balik ke kondisi semula Tapi kalau masih dalam Rangka pencegahan Ya Tentu hasilnya lebih optimal Tadi kan Bapak juga bertanya Tapi Pengen saya bagikan sama Pemirsa Sebelum Kena stroke Kena serangan jantung Dulu kan sudah ada hipertensi kan Pak 15 tahunan yang lalu Itu pasti pola makannya Enggak sehat tuh Ya kan Makan buah Belum ya Belum rutin ya Belum rutin Makan gorengan sering ya Kondisi yang Tidak sehat itu Dulu mungkin Enggak kepikiran Enggak kepikiran Dulu informasi kesehatan Enggak seperti sekarang Tersedia Tapi sekarang Pemirsa Anda sudah ngeliat acara ini Sudah melihat Dan Sudah belajar langsung nih Beliau-beliau ini Sudah ngasih tunjuk sama Anda Ketika take action Ikut saran dokternya Obatnya dipakai Mau berubah menjadi lebih sehat Teknologi lasernya dipakai Itu membantu Ya Mendukung pola hidup sehat Anda Membantu proses pengobatan Anda Kalau Anda pengen lebih sehat Anda sudah punya hipertensi Ya Anda makan obat hipertensi Logis adalah ketika Anda lihat Tayangan ini Memberitahu Anda Informasi bahwa teknologi lasernya Membantu kesehatan darah Dan pembuluh darah Banyak buktinya Banyak ceritanya Orang telah berhasil Logis adalah ketika Anda melihat Eh dia berhasil Saya juga bisa Nah Langkah logis Anda Untuk mulai menggunakan teknologi lasernya Sekarang Akan membantu kehidupan sehat Anda Di masa yang akan datang Iya Dan terlebih lagi Ingat ya Pemirsa di rumah Yang masih muda-muda nih Terutama nih Apapun yang Anda ingin kerjakan Mulai dari mau ibadah dengan baik Dengan lancar Mau produktif Mau bekerja keras Tetap Yang paling utama adalah Harus sehat dulu Kalau gak sehat Maka semuanya tidak bisa terlaksanakan Jadi dari sekarang Kita tabung kesehatan kita Sedini mungkin Bayangin Pak Ismanto Menggunakan teknologi laser Sebagai bagian Menemani terapi Yang sudah dijalankan oleh beliau Dan merasakan Adanya kualitas kesehatan meningkat Apalagi kalau pemirsa di rumah Masih dari muda Belum ada keluhan Sudah menggunakan teknologi laser Sebagai bentuk pencegahan Akan lebih baik lagi Untuk menjaga kualitas darah Dan pembuluh darah Anda Jadi gunakan teknologi laser sekarang juga Take action Sekarang juga Dengan menggunakan dokter laser Yang bermanfaat Untuk bantu Atasi masalah kesehatan Dan Meningkatkan kualitas kesehatan Anda Praktis Mudah digunakan Terapinya Bisa dimana saja Dan kapan saja Digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda Sebanyak dua kali sehari Dengan durasi 15 menit Hingga 60 menit Alias satu jam Sinar laser Akan menyinari Pembulu darah nadi Dan titik akupuntur yang ada Di pergelangan tangan Anda Semudah itu pemirsa Iya Sambil beraktifitas Pakai saja Saatnya jadikan dokter laser Sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda dan saya Kami tunggu telepon Anda Di nomor telepon Call center resmi kami Catat baik-baik nomornya Berlombalah dengan pemirsa yang lain Untuk mendapatkan satu unit atau lebih Dokter laser Dan ingat Produk dokter laser yang asli Berkualitas Bermanfaat Bergaransi Serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia Hanya ada di GoGo Mall Ingat teknologi laser Ingat dokter laser Dari GoGo Mall Atasi masalahnya Cegah komplikasinya Kami segera kembali di segmen berikut Untuk ngobrol lanjut dengan narasumber kami Tetap di sini dong Didukung oleh Penyakit diabetes Hipertensi Kolesterol tinggi Merenggut kesehatan Dan kebahagiaan keluarga ku Ayah terkena serangan stroke Karena selama ini Abai dengan hipertensi Kau ini Suka dengan yang manis Sampai pada akhirnya Berujung kronis Dan Kak Rian Terkena serangan jantung Akibat kolesterol yang tinggi Kualitas darah dan pembulu darah Menentukan kualitas hidup Gunakan teknologi laser Dengan intensitas rendah Panjang gelombang 650 nanometer Digunakan secara ekstra vaskular Di pergelangan tangan Bermanfaat meningkatkan kualitas darah Dan pembulu darah Sistem peredaran darah meningkat Sirkulasi tubuh menjadi lancar Lengkapi kesehatan keluarga Anda Dengan teknologi laser Dapatkan aku laser dan dokter laser Hanya di Gogo Mall Sadarakan pentingnya kesehatan Itu juga tidak mengenal batas usia Ada yang dari muda Sedari dini Konsisten Perhatikan pola hidup sehat Ada yang begitu sudah ada keluhan muncul Dari saat itu mengambil jalan memutar Dan konsisten juga Ujungnya apa? Ada peningkatan kualitas kesehatan Umurnya lebih panjang Dan saya percaya Kalau ada umur panjang Maka disana ada kesempatan untuk berbahagia Bersama keluarga Pak Ismanto dan Ibu Rimba adalah contoh baik Bagi generasi lansia Khususnya Pak Is ya 60 tahun Ibu masih 52 tahun Pemirsa Mari Saya ajak Anda masuk untuk mendengar pengetahuan lebih dalam Taukah Anda Antioxidan Yang dapat menjaga kesehatan pembunuh darah Kalau sudah tahu ya pasti mau dipilih dong Tolong diceritakan Praktisi kesehatan Jadi antioxidan ini merupakan sebuah jad Bisa vitamin, mineral, bisa fitokimia Yang berasal dari ekstrak tungguhan Bunga, buah maupun sayur Yang dapat membantu tubuh kita melawan radikal bebas Nih radikal bebasnya ini apa aja Polusi udara betul Asap rokok betul Ada lagi yang lain Ozon Paparan sinar matahari Yang terlebih lagi nih yang sering kita konsumsi Daging olahan Makanan olahan Daging gorengan Itu juga merupakan radikal bebas Belum lagi peptisida Bahan-bahan kimia industri Banyak ada di mana-mana pemirsa Dan ketika kita berbicara masalah dampak kualitas udara ya Polusi udara yang buruk ini sendiri Gak cuma mengurangi fungsi saluran perapasan kita Tetapi partikel-partikel jahatnya dapat masuk ke dalam pembuluh darah Dan dapat mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah Resiko struk dan penyakit jantung akhirnya meningkat Itu mengapa dalam kondisi saat ini kita membutuhkan antioksidan Untuk membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita Ada apa aja Yang pertama adalah astasantin nih Sesuai dengan gambar disini ya Astasantin terbaik ini berasal dari alga atau ganggang merah Dia merupakan raja dari segala antioksidan Atau king of antioksidan yang bisa membantu menjaga kesehatan jantung maupun pembuluh darah Lalu yang kedua bisa juga dari ekstrak bunga merigold Ekstrak pine bark Magnesium selenium Yang bisa membantu melenturkan pembuluh darah dan juga vitamin C, D maupun vitamin E Rasanya kalau dijabarin semua sulit ya untuk kita memenuhi kebutuhan antioksidan kita sehari-hari Disinilah peran suplementasi antioksidan dapat membantu meningkatkan upaya kesehatan Anda Tentunya jangan lupa terapkan gaya hidup sehat Kalau kata Bang Paidon harus konsumsi buah ya Bang ya Tiga kali sehari Tambah lagi dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda Kembali ke Bapak sama Ibu Sebelum saya ke praktisi kesehatan Pakai laser tadi Bapak bilang pagi setengah enam ya Pak ya Setengah enam Kemudian sekali aja pakai atau dua kali Dua kali sore Satu lagi yang sore Bada isa Setengah delapan mulai Setengah delapan sampai jam delapan Biasanya kalau yang malam Bapak gunakan laser sambil ngapain Pak? Saya sambil baca-bacaan Yang pada kerjaan sedikit sambil kita Aktifitasnya Aktifitasnya Aktifitas ringan sambil memakai Kalau yang pagi tadi Pak? Sebelum Bapak berolahraga biasanya? Saya baca doa pagi Baca doa sambil dipakai Iya sambil dipakai Jadi enggak mengganggu kegiatan Pak Pemakaian teknologi laser itu enggak sambil mengganggu Tidak mengganggu Jadi alat ini praktis Bapak setuju? Setuju Mudah digunakan Mudah digunakan Apa yang dikerjakan sama teknologi laser ini adalah membantu merangsang produksi oksida nitrit Kenapa? Karena oksida nitritnya tidak optimal Kenapa? Karena pilihan makanan Karena aktivitas Karena gaya hidup Karena kerusakan jaringan Karena oksidasi Produksi oksida nitritnya tidak optimal Dengan bantuan teknologi laser Oksida nitrit itu keluar Ya dia seperti molekul Keluar Dia membantu merangsang membuka pembuluh darah Kemudian Di dalam Pembuluh darah itu Darah sendiri bisa mengalami penggumpalan Kok bisa? Pertama karena pilihan makanan Gula menyebabkan sel-sel darah lengket Goreng menyebabkan sel-sel darah lengket Kebayang enggak kalau Anda makan gula dan goreng Rokok Asapnya membuat sel-sel darah Anda lengket Jadi seperti ini Kolesterol dalam darah Anda Asam urat dalam darah Anda Kemudian Gula yang ada di dalam darah Anda Itu enggak bisa terdistribusi Pemirsa Dengan bantuan teknologi laser Yang sekarang ada tiga warna Lasernya ya Seperti ini Ya sinar laser merah Sinar biru Sinar kuning Dia terurai Ketika dia terurai Bayangin pemirsa Obat-obatan yang Anda konsumsi Yang diresepkan dokter Anda Itu bisa diantar dengan baik Kolesterol bisa diantar dengan baik Bisa berfungsi dengan baik Asam urat Bisa diantar dengan baik Dan bisa dibuang Kalau kelebihan Ya Gula darah bisa dipakai Makanya badannya segar Oksigennya juga bisa diantar dengan baik Sudah waktunya lah Kita pakai teknologi laser juga Sambil Yang udah telanjur punya masalah kesehatan Ingat Obat dari dokter Konsumsi terus Dan jangan ngatur dosi sendiri Dan pesan saya Untuk Anda soal makan sehat Makan buah Tiga kali sehari Bagi siang malam sebelum makan Pakai teknologi lasernya Supaya Anda bisa jadi lebih sehat Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Ismanto Dan Bu Rima Ini digunakan pada area pergelangan tangan Nantinya Lasernya akan menyinari Dua pembuluh darah yang besar Di sana ya Ada pembuluh darah arteri Dan juga pembuluh darah ulnaris Dan juga ada titik-titik Aku puntur nih Pemirsa Nantinya Pembuluh darah yang terstimulus Akan secara optimal Memproduksi nitrik okside Yang akan beredar Di dalam pembuluh darah Sepanjang 100 ribu kilometer Kata Bang Paido nih ya 100 ribu kilometer Panjang banget loh Pemirsa Nah Nantinya membantu Mengendalikan tekanan darah Lalu meningkatkan metabolisme Sehingga gula darah Dan kolesterol Anda Menjadi lebih terkendali Ditambah lagi nih Ada titik-titik aku puntur Yang ketika distimulus dengan baik Menjaga kesehatan jantung Menjaga kesehatan pembuluh darah Dan juga membantu Memberikan efek relaksasi Sehingga tidurnya menjadi lebih nyenyak Dan juga menjadi lebih lelap Nah kita sama-sama lihat ya Di sini teknologi laser Perangkat tersebut juga ada ekstensinya nih Pemirsa Bisa digunakan secara intranasal Atau di dalam rongga hidung Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah Pertama nih Kalau kayak Pak Ismanto kan Sekarang udah usia tua Tapi begitu banyak aktivitas Berarti kan membutuhkan Fungsi kognitif yang baik Teknologi laser Dapat membantu Menjaga fungsi kognitif Dan daya memori Yang Anda miliki Menurunkan resiko Terjadinya demensia Atau kepikunan Dan tentunya Dapat dimanfaatkan juga Untuk Anda yang menderita sinusitis Migren, vertigo Atau yang lagi hits Zaman sekarang Iritasi atau ispa Gara-gara polusi udara Dengan meningkatkan sistem imun Yang ada pada saluran penapasan tersebut Jadi untuk pemirsa di rumah Yang masih muda Saya sarankan Untuk terapkan Gaya hidup sehat Sedini mungkin Dan tabung kesehatan Anda Dengan menggunakan teknologi laser Sekarang juga Yuk kita cek Cerita dari Masyarakat Indonesia Yang lain Yang sudah pakai teknologi laser Bukan hanya Pak Ismanto Dan Bu Rima saja Tapi ada beliau juga nih Yang mau berbagi cerita Dengan Anda semua Pemirsa Go Healthy Yuk kita cek Sejak muda Saya itu sudah Apa Terkena Hipertensi Pada waktu hipertensi Dulu pernah Kalau gak salah Sampai pernah 200 Kemudian 80 Tekanan darah tangan Saya yang sering tinggi Tiba-tiba pusing Di jalan raya Tiba-tiba Dunia berputar-putar Begitu Alhamdulillah Setelah pakai laser Saya tidak Mengalami hitam kembali Dan yang jelas Saya juga tidur Lebih baik Makin bulat Pemirsa suaranya Bahwa orang Setuju sepakat Melalui program ini Teredukasi Dan lebih Semangat lagi Untuk menjaga pola hidup sehat Dan berdampingan Dengan pola tersebut Yang Anda yakini benar Saat ini Ada teknologi laser Jadi jalannya beriringan Ya Sekarang saya ingin ajak Pak Ismanto Saya minta Bapak Untuk berdiri di tengah Persis Pak Di titik hijau itu Dan silahkan menghadapi Para pemirsa kita Yang belum pakai laser Bagaimana mengajak mereka Untuk pakai laser Supaya Kualitas kesehatan mereka meningkat Saya mengajak Pada Anda semua Gunakanlah Gunakanlah Teknologi laser Sebagai Pola hidup Saat ini Dan mendatang Teknologi laser Sebagai investasi Kesehatan kita Yang akan datang Mantap Ayo pemirsa Ayo pemirsa Take action sekarang juga Gunakan dokter laser Yang merupakan pelopor Alat kesehatan Untuk bantu meningkatkan Kualitas darah Dan pembuluh darah Disarankan bagi Anda Yang saat ini Sedang punya diabetes Hipertensi Kolesterol tinggi Dan selama ini Ketiga masalah Kesehatan ini Belum bisa Anda Kendalikan Maka dengan penggunaan Secara rutin Teknologi laser ini Akan bantu Kendalikan masalah Anda Dan mencegah Anda Dari bahaya Komplikasinya Pemirsa Jangan lupakan Dan manfaatkan Intranasal therapy kit Yang digunakan Di rongga hidung Manfaatnya adalah Untuk melancarkan Aliran darah Di area kepala Anda Cegah stroke Bantu atasi vertigo Migraine Sakit kepala Insomnia Dan sinusitis Yang masih muda Belum ada keluhan Kesehatan apapun Sedini mungkin Gunakan dokter laser Sebagai upaya optimal Ikhtiar terbaik Anda Sebelum datangnya Berbagai penyakit Kita cegah dulu ya Pemirsa Inilah waktunya Anda dan saya Untuk menjadikan dokter laser Sebagai bagian dari Gaya hidup sehat kita bersama Ingat pemirsa Produk dokter laser Yang asli Berkualitas Bermanfaat Bergaransi Serta terdaftar resmi Di pemerintah Republik Indonesia Hanya ada Di Gogo Mall Ingat teknologi laser Ingat dokter laser Dari Gogo Mall Atasi masalahnya Cegah Komplikasinya Inilah nomor call center Kami yang sudah dimunculkan Silahkan hubungi kami Tim kami siap Untuk mendampingi Anda Sampai Anda mendapatkan Satu unit Atau lebih Dokter laser Terima kasih Buat kesetiaanmu Menonton Go Healthy Kami tunggu Kritik saran Dan masukan Anda Ke alamat email berikut ini Biar kami tetap berkembang Buat Indonesia Maju Terima kasih Semua narasumber Sukses selalu Tuhan memberkati Saya Coki Sitohang Salam Sehat Terima kasih Come on Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih